Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina di video kali ini saya mau bikin camilan dari nutrijel rasa coklat dan tepung tapioca ya ini jadi minuman yang sangat segar caranya sangat mudah dan gampang saya video in tonton terus videonya sampai selesai ya Nah ini bunda dua bahan untuk bikin bubanya udah siap ya ini ada satu bungkus nutrijel coklat lalu ini ada tepung tapioca 10 sendok makan atau 100 gram ya dan ini untuk nutrijelnya ini yang berat 15 gram ya Nah ini saya akan adoni dengan air 125 mili dan ini airnya dimasak dulu sampai mendidih ya nah selanjutnya ini air 120 mili ini direbus sampai mendidih ya sambil nunggu airnya ini mendidih saya akan campur bahan tepungnya tadi nah selanjutnya saya siapkan wadah lalu tepung kanjinya nah saya masukkan semua dan satu bungkus nutrijelnya ya ini dicampur jadi satu terlebih dahulu ini dicampur ya sampai tercampur merata terlebih dahulu nah seperti ini ya setelah tercampur seperti ini lalu saya akan masukkan ini rebusan air tadi udah mendidih ya saya masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini masukkan lagi kalau airnya itu keburu dingin cuma hangat aja hasilnya kurang bagus ya Bunda ini diaduk-aduk seperti ini tambahkan lagi diaduk kembali lalu ini sisa air saya masukkan semua ya ini dicampur sampai tercampur merata nanti kalau uap panasnya udah sudah hilang saya akan lanjutkan ngadon pakai tangan ya Oh ya Bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru saya karena di sini tiap harinya saya akan upload satu video ya Nah seperti ini ya Bunda ini udah tercampur ya dan udah nggak panas lagi selanjutnya saya akan lanjutkan ngadon pakai tangan biar benar-benar tercampur ya yang masih nyaku di pinggir-binggir bisa diturunin nah seperti ini ya lama-lama adonannya itu menyatu dan halus seperti ini lalu ini sudah bisa untuk dibentuk ya selanjutnya ini saya siapkan wadah saya kasih baluran tepung kanji ya biar nanti enggak melekat satu sama lain setelah dibentuk seperti ini caranya saya ambil sedikit dibikinnya itu kecil-kecil aja ya lalu dibulatkan nah seperti ini disisihkan buba itu biasanya kan segini-gini ya Bunda tapi kalau Bunda mau ukuran yang gede besar juga bisa ya ini dibulat-bulatkan seperti ini bisa juga ini dibikin panjang terus dipotong-potong biar hasilnya hasilnya pembulatannya itu bisa sama ya bisa seperti ini misalnya saya siapkan wadah lalu ini dikecilkan seperti ini setelah itu dipotong-potong nah seperti ini ya nanti tinggal bulat-bulatin aja kalau udah seperti ini tinggal dibulatkan aja lebih enak kayaknya nah kita ambil satu kita bulatkan seperti ini ya juga bisa jadi kita nggak perlu ngambil sedikit-sedikit tinggal bulat-bulat ini aja seperti ini ya nah seperti ini Bunda ini tiba-tiba padam lampu ya padam listrik disini itu seperti ini listriknya itu bisa padam setiap saat ya pokoknya untuk ukuran besar kecilnya setelah Bunda kayaknya ini lebih kecil yang saya potong-potong seperti ini ya terlalu kecil ini udah hampir selesai ya maaf ya Bunda ini videonya sedikit gelap lagi padam lampu ya meski cuma dua bahan ini nanti hasil buganya itu cantik kenyal dan ini warnanya itu asli dari bawaan nutricel coklatnya ya nggak saya tambahkan pewarna sama sekali ini nah ini udah selesai semua ya selanjutnya ini akan saya gulir-gulir seperti ini biar nggak saling nempel ya kalau dibaluri dengan tepung kanji lagi seperti ini udah cukup ya seperti ini selanjutnya ini akan saya rebus saya siapkan dulu air rebusannya ya nah ini air rebusan udah mendidih ya selanjutnya bubanya tadi saya akan masukkan seperti ini dan ini direbus sampai matang ya sampai pada mengapung dan setelah mengapung kita biarkan selama 5 menit biar benar-benar matang sampai dalam ya si bubanya ini saya masukkan semua dan ini terus dimasak sampai mendidih dan pada mengapung ya Nah itu Bunda bubanya udah mulai mengapung ya kita biarkan dia udah pada melayang-layang sendiri seperti itu ya dilanjutkan yang masukin akhir pada mengapung setelah mengapung seperti ini ini kita biarkan tetap dalam rebusan ya biar si bubanya ini matang sampai dalam nah ini bubanya udah matang ya selanjutnya bisa ditiriskan seperti ini Bunda hasilnya warnanya coklat cantik alami dari nutricilnya ya meski cuma dua bahan aja jadi buba yang cantik seperti ini caranya mudah dan simpel ya Bunda daripada beli kita bisa bikin sendiri sendiri di rumah ya selanjutnya ini saya siapkan air 5 sendok makan lalu gula merah 2 sendok makan ya ini dimasak sampai gulanya larut terlebih dahulu ya nah seperti ini gula merahnya udah larut selanjutnya buba yang udah ditiriskan tadi saya akan masukkan dan ini dimasak sampai airnya menyusut ya Bunda dimasak dengan api kecil aja nah seperti ini ya ini air gulanya udah menyusut udah mengentah seperti ini udah cukup kalau saya akan padamkan api dan ini akan saya pindahkan ke wadah nanti kalau udah agak dingin bisa kita sajikan bersama es batu dan susu cair ya nah ini buba nutricilnya tadi akan saya pindahkan ke wadah ya Wow aromanya Bunda nutricil dan gula merah sangat segar dan gurih banget ya seperti ini hasilnya mantap banget pokoknya ini biar uap panasnya hilang dulu baru saya akan sajikan bersata es batu dan susu cairnya ya nah sekarang bubanya sudah siap untuk disajikan ya ini udah saya siapkan bahan pelengkapnya lalu saya akan ambil bubanya ini pokoknya enak dan mantap banget Bunda udah cukup segini aja lalu ini akan saya kasih terlebih dahulu air gula ya sirup gulanya lalu saya akan masukkan es batunya terlebih dahulu nah udah cukup selanjutnya ini susu cairnya saya akan tuang nah seperti ini ya Bunda mantap banget silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf ya Bunda ini gelap lagi padam listrik ya di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati